Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Yesus berjanji memberikan kasihnya Sampai jumpa di video selanjutnya Hai mari datanglah Kau yang lewat Marilah 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 Ku mau selalu menyenangkan hatimu Ku mau selalu menyenangkan hatimu Masuk hadiratmu dengan korban pujian Masuk hadiratmu dengan korban pujian Ku mau selalu menyenangkan hatimu Ku rasakan kedamaian Di hadapan hadiratmu Yesus ku sembahkan suju di hadapanmu Keinginan dalam hidupku Hanya untuk menyembahmu Di hadapan hadiratmu dengan korban pujian Ku rasakan kedamaian Di hadapan hadiratmu dengan korban pujian Keinginan dalam hidupku Hanya untuk menyembahmu Hanya untuk menyembahmu Hanya untuk menyembahmu Selamat pagi Bapak Ibu Suri yang dikasih Tuhan Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali Di minggu yang kedua bulan Januari Tahun 2022 ini Kita bersyukur kita boleh beribadah bersama-sama Dalam ibadah online GKA Immanuel Malang Kiranya ibadah kita hari ini Memberkati saudara-saudara sekalian Terima kasih untuk saudara Suryanto Yang hari ini menyampaikan firman Tuhan Dan Ibu Maria Irod yang memimpin liturgi Terima kasih untuk semua teman-teman Yang menjadi singer, mainkan musik Juga menyiapkan audio dan video Bagi ibadah kita pagi hari ini Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua Sebelum kita beribadah bersama Mari kita memperhatikan beberapa hal berikut ini Ibadah anak online GKA Immanuel Malang Akan diadakan pukul 8.30 Melalui channel youtube GKA Immanuel Malang Gereja menghimbau bapak ibu mengarahkan anak-anak Untuk mengikutinya Dan sore hari nanti Akan diadakan komunitas petunas remaja Pukul 4 sore Melalui zoom meeting gereja Komunitas ini diperuntukkan bagi mereka Yang duduk di kelas 7, 8, dan 9 Persekutuan doa pagi Diadakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Pukul 5 pagi Melalui zoom meeting gereja Jemaat diundang untuk bersekutu bersama setiap pagi Mari sebelum memulai aktivitas kita Kita datang bersekutu dalam doa bersama Pemahaman alkitab online Pemahaman alkitab online Diadakan setiap hari Selasa Pemahaman alkitab Bisa diikuti melalui channel youtube gereja Dan diskusi atau tanya jawab Diadakan pada hari Selasa Pukul 6 sore Melalui zoom meeting gereja Setelah pemahaman alkitab Diadakan ibadah doa petang GKI manual malang Pada pukul 7 malam Ibadah doa pagi GKI manual Diadakan setiap hari Sabtu Pukul 7 pagi Doa pagi dilakukan di rumah masing-masing Dengan penuntun doa yang dibagikan Melalui grup BA GKI manual Minggu depan tanggal 16 Januari 2022 Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Hasan Sutanto Dan diterjemahkan oleh evangelis Esther Sutanto Dengan tema Yakobus dan suratnya pada gereja GKI manual mengajak bersama-sama Dengan sinoda GKA Untuk mengumpulkan bantuan Bagi korban bencana alam Gunung Semeru Bantuan dapat diberikan Melalui transfer ke rekening gereja Dengan menambahkan nominal 9 rupiah Contoh 100.009 rupiah Demikian seluruh warta kita hari ini Selamat beribadah Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi jemal yang dikasih Tuhan Mengucap syukur hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita Sekali lagi untuk bersama-sama Beribadah pada hari ini Minggu yang kedua Di tahun 2022 Mari kita satukan hati kita Mari saya ajak Setiap kita boleh mengambil Waktu teduh di hadapan Tuhan Saya undang setiap kita bersama-sama Berdiri Panggilan ibadah kita pada pagi hari ini Terambil dari Wahyu Pasal 4 Ayat yang ke-11 Ya Tuhan Dan Allah kami Engkau layak menerima puji-pujian Dan hormat dan kuasa Sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu Dan oleh karena kehendakmu Semuanya itu ada Dan diciptakan Nah kebaktian Nah kebaktian pada pagi hari ini Dimulai dengan adanya pengakuan Bahwa pertolongan kita adalah Di dalam nama Tuhan Yang menciptakan langit dan bumi Yang tetap memelihara Kita segenap ciptaannya Dengan kasih setia Dan yang tidak pernah meninggalkan Hasil perbuatannya Sampai selama-lamanya Turunlah ke atas kita sekalian Damai sejahtera Dan kasih Dari Allah Bapak Allah Putra Dan Allah Roh Kudus Amin Mari kita pujikan lagu Umatnya Pujilah Dengan penuh rasa syukur Di hadapan Tuhan Mari kita memberikan pujian yang terindah Hanya bagi dia Umatnya Pujilah Haleluya Amin Pada Kristus Raja Haleluya Amin Bersama bernyanyi Di depan matanya Pasti yang berkenal Haleluya Amin Pandanglah Pandanglah Tuhanmu Haleluya Amin Pujilah padanya Haleluya Amin Tuhan Pandanglah sobatku Turun dari surga Tuhan Tuhan Kasihnya Haleluya Amin Haleluya Amin Amin Mari kita berdoa Tuhan 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 kami bersyukur Tak henti-hentinya Untuk segala hal yang sudah Kau lakukan di dalam kehidupan kami Ketika kami boleh melangkah Di minggu yang kedua Di tahun 2022 Kami melihat penyertaan Dan kekuatan Yang masih kau berikan Bagi setiap kami Saat ini ya Tuhan Persatukan hati kami Layakkan kami Untuk benar-benar bisa Meninggikan Engkau ya Tuhan Tuhan di dalam ibadah ini Dan biarlah melalui ibadah ini Kami boleh memuliakan nama Tuhan Kami boleh meninggikan namamu Dan biarlah ibadah ini Memperkenan hatimu Kami nyerahkan seluruhnya ya Tuhan Kedalam tanganmu Dari awal hingga akhirnya Kiranya Tuhan boleh memberkati Setiap kami Terima kasih ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Jemaat saya persilahkan Untuk duduk Kita akan mempersiapkan Hati kita Untuk masuk di dalam Doa pengakuan dosa Mari kita akan bersatu hati Menyerahkan setiap Masing-masing diri kita Kita pujikan lagu Dekat padanya Tuhan berkatku yang bakal Melebihi jiwaku Sepanjang jalan hidupku Ku mau jalan ikut dia Ku dekat padanya Ku dekat padanya Sepanjang jalan hidupku Ku mau jalan ikut dia Sungguh Ku dekat padanya Kudekat padanya, sempat pintu kekal buka, kumau masuk dalamnya. Mari kita berdoa. Tuhan inilah setiap kami ya Tuhan yang datang dengan penuh kerendahan hati kami. Membawa segala dosa-dosa kami di hadapanmu. Saat ini ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami ini sebenarnya tidak layak. Kami berulang kali mendukakan hatimu, berulang kali berulangkai. Tetapi kami melihat bahwa engkau begitu berkasih karunia bagi kami. Engkau boleh melayakkan setiap kami untuk tetap menjadi anak-anakmu dengan kondisi kami saat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerahmu. Saat ini kami membawa diri kami ke hadapanmu ya Tuhan. Untuk boleh kami disucikan kembali. Untuk kami boleh dimurnikan kembali. Sehingga ibadah yang kami naikkan pada pagi hari ini benar-benar layak. Benar-benar berkenan. Dan biarlah kami boleh menyerahkan setiap kami kembali ke dalam tangan pimpinan kasihmu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Berita anugerah kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Sedangkan petunjuk hidup baru terambil dari Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpamanya Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan kita memiliki Allah yang luar biasa di dalam hidup kita. Mari saya undang setiap kita boleh bersama-sama berdiri. Kita akan mengakui iman kita di hadapan Tuhan yang diucapkan juga oleh gereja di segala abad dan segala tempat. Pengakuan iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapak yang maha kuasa, kali ke langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari roh kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menerita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalipkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapak yang maha kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilahkan kembali untuk duduk. Kita akan mempersiapkan mendengarkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Suryanto. Untuk itu kita akan menyanyikan pujian firmanmu pelita bagi kakiku. Firmanmu pelita bagi kakiku, terambat di jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, ketaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firmanmu pelita bagi kakiku, terambat di jalanku. Kita pujikan laku ini sekali lagi. Firmanmu pelita bagi kakiku, terambat di jalanku. Firmanmu pelita bagi kakiku, terambat di jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firmanmu pelita bagi kakiku, terambat di jalanku. Bapak ibu saudara, kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapak di surga, terima kasih. Kami pagi hari ini masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk anugerah dan kesempatan itu. Tuhan tolong kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah hati kami siap untuk menerima firman Tuhan. Tuhan tolong hambamu yang menyampaikan firman Tuhan, biar dia boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Dan biarlah kami semua yang mendengarkan juga boleh mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang bisa berjumpa kembali. Selamat tahun baru Bapak Ibu. Semoga di tahun yang baru ini, pertolongan, penyertaan, dan kekuatan dari Tuhan menyertai kita semua. Saya berdoa, semoga di tahun yang baru ini, kita semua juga boleh bertumbuh mengenal Tuhan lebih baik lagi. Kita bisa mengenal Tuhan lebih baik apabila kita juga terus rindu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita semua membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan hari ini diambil dari Masmur 1, ayat 1 sampai 6. Bapak Ibu juga bisa mengikutinya di layar, di slide yang sudah saya sediakan ya. Beginilah firman Tuhan. Masmur 1, ayat 1 sampai 6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemo'o. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak Ibu Saudara, awal Desember kemarin, kami sekeluarga sempat pulang mudik ke Jakarta dan Palembang. Saya dan istri sebenarnya asli orang Palembang, cuma kami sudah lama merantau ke Jakarta. Di Palembang, kami menginap di rumah adik saya. Adik saya itu sudah berkeluarga dan punya dua orang anak yang masih kecil. Suatu kali ketika kami sedang makan, dan ngobrol di ruang keluarga itu, kedua keponakan saya itu sedang nonton film kartun. Film kartun yang berjudul Blues Clues. Nah ini ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang punya anak atau cucu, mungkin masih tahu ya film ini. Nah, waktu mereka sedang asik nonton dan kami sedang ngobrol, tiba-tiba keponakan saya yang kecil itu bertanya kepada mamanya. Mami, Mami, dia bilang. What is sexuality flag? Dia bilang. Dia ngomong gitu, nanya, sambil nunjuk di film itu. Dia bilang, dia nunjuk ada sebuah bendera pelangi di film kartun tersebut. Nah, Bapak Ibu, ternyata film kartun anak-anak yang terkenal ini, itu sedang menayangkan salah satu episodenya yang mengusung tema homoseksual dan transgender atau LGBTQ ya. Nah, kalau Bapak Ibu tahu, LGBTQ itu singkatan dari lesbian, gay, bisexual, transgender, dan queer. Nah, mereka memang memakai bendera pelangi sebagai maskot mereka gitu ya, sebagai lambang gerakan mereka. Waktu kami mendengar pertanyaan keponakan saya itu, kami tentu saja kaget gitu. Sebelumnya kami nggak perhatikan mereka sedang nonton apa gitu. Kami pikir mereka nonton film kartun, seharusnya ya dalam benak kami, film kartun itu tentu tontonan yang aman buat anak. Tapi kami tidak menyangka bahwa ternyata di dalam film kartun pun, sekarang ini banyak diselipkan tema-tema tentang LGBTQ gitu. Nah, Bapak Ibu, Saudara, kalau kita perhatikan saat ini, sebenarnya kaum LGBTQ itu lebih berani menyatakan diri mereka ya. Di banyak negara, mereka merayakannya dengan berpawai besar-besaran. Saya dan istri juga sempat kaget sebelumnya. Karena kenapa? Karena sekarang ini banyak sekali juga film-film yang, film orang dewasa ya, yang juga menyelipkan adegan seks atau kisah percintaan sesama jenis. Anak saya berkata, teman-temannya juga ada beberapa orang yang terang-terangan mengaku diri mereka sebagai gay atau lesbian. Ada juga beberapa dari antara mereka yang sedang mempertimbangkan untuk operasi ganti kelamin. Bapak Ibu, Saudara, kalau kita perhatikan di foto ini, banyak sekali anak-anak remaja dan pemuda yang bergabung dengan gerakan mereka ya. Mereka menganggap kaum LGBTQ itu sebagai golongan yang didiskriminasi gitu, yang mendapat perlakuan tidak adil gitu. Nah, orang LGBTQ ini, kaum LGBTQ ini paling benci dengan orang Kristen. Kenapa? Mereka sering mencemo'o orang Kristen gitu ya. Mereka mengatakan bahwa alkitab orang Kristen itu, alkitab yang terlalu fanatik gitu, intoleran. Dan sudah ketinggalan zaman gitu. Kita juga bisa melihat bahwa semakin banyak orang Kristen yang berbalik mendukung gerakan LGBTQ ini. Kita tentu tidak mau ya dianggap sebagai kaum yang intoleran atau fanatik gitu. Tapi kita juga tidak mau kalau hidup kita bertentangan dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Nah, banyak orang Kristen lainnya yang kemudian bingung, bagaimana seharusnya bersikap tentang LGBTQ ini. Kita tentu tidak mau bukan kalau misalnya tiba-tiba anak kita atau cucu kita datang kepada kita, lalu mereka mengatakan, Pak gitu, atau opa gitu ya, Oma, saya gay gitu, saya lesbian gitu. Itu tentu tidak mau seperti itu bukan. Kita harus memberikan penjelasan kepada anak-anak kita mengenai hal-hal seperti ini. Bapak, Ibu, Saudara LGBTQ ini hanya salah satu contoh, salah satu contoh dari sekian banyak masalah atau kebingungan yang bisa kita alami sebagai orang Kristen. Nah, saya katakan kebingungan ini tidak seharusnya kita alami, apabila kita itu seperti yang dikatakan oleh Masmur Pasal 1 tadi. Yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Mengapa saya katakan demikian? Karena kalau kesukaan kita adalah Taurat Tuhan, maka kita akan menemukan bahwa sebenarnya di dalam firman Tuhan, banyak sekali petunjuk yang jelas tentang masalah-masalah yang akan kita hadapi. Misalnya dalam kasus LGBTQ ini ya, saya mencatat setidaknya ada banyak sekali, ada empat ayat yang mengatakan tentang LGBTQ ini. Kejadian 1 ayat 27 jelas mengatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kemudian kejadian 2 ayat 24 juga berkata begini, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, seorang perempuan gitu ya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Tuhan Yesus juga menegaskan di dalam Matius 19 ayat 4, Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Sejak semula Tuhan menciptakan kita itu laki-laki dan perempuan, Bapak Ibu. Saya pernah mendengar seorang pendeta yang berkata begini, dia berkata bahwa pernyataan Yesus itu sebenarnya tidak bisa dipungkiri oleh kaum LGBTQ. Mengapa demikian? Karena di dalam sebuah hubungan homoseksual, ada satu orang yang berperan sebagai laki-laki dan yang satunya lagi berperan sebagai perempuan. Jadi walaupun kedua-duanya itu adalah laki-laki atau kedua-duanya perempuan, salah satunya itu tetap berperan sebagai laki-laki. Salah satunya yang lain itu sebagai perempuan gitu ya. Jadi ada satu yang maskulin, ada satu yang feminim, Bapak Ibu. Orang yang mengubah jenis kelaminnya pun tetap harus memilih antara laki-laki dan perempuan. Nah itu sebenarnya secara tidak langsung mengatakan bahwa terlepas dari semua argumentasi dan pembelaan oleh kaum LGBTQ, secara tidak langsung mereka tetap mengatakan bahwa dari semula Tuhan menciptakan kita laki-laki dan perempuan. Mereka harus tetap mengatakan bahwa dan seorang laki-laki akan bersatu dengan seorang perempuan dalam ikatan pernikahan. Firman Tuhan juga berkata di dalam kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, Bapak Ibu. Tuhan menciptakan kita baik adanya dan kita tidak perlu mengubahnya. Nah Bapak Ibu bisa melihatnya bukan? Apabila kita seperti yang dikatakan Mas Mur tadi, kita tidak akan berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemo'o. Begitu juga kita sekarang ini, kalau kita kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Kita tidak akan gampang digoyakan ketika mendengar apa yang mereka katakan. Kita juga tidak ikut-ikutan jalan hidup mereka. Kita juga tidak akan mencemo'o atau menganggap ajaran Alkitab sebagai sesuatu yang ketinggalan zaman. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan Mas Mur satu ini, kita bisa mendapati bahwa yang membedakan orang benar dan orang fasik itu sebenarnya ada tiga. Tiga hal itu saya singkat menjadi tiga P ya. Yang pertama, pilihan. Kedua, pengendalian. Ketiga, perubahan. Nah ayat satu tadi berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Hal pertama yang membedakan orang benar dan orang fasik adalah pilihan kita Bapak Ibu. Berbahagialah orang yang memilih untuk tidak mendengarkan nasihat orang fasik. Ketika diperhadapkan dengan sebuah masalah, kita diberi kesempatan untuk memilih. Orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Orang yang suka membaca Alkitab, bisa dengan yakin memilih untuk tidak mendengarkan nasihat orang fasik. Tetapi sebaliknya, dia memilih untuk menuruti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, saya katakan begini, kita tidak akan bisa memilih dengan benar kalau kita tidak membaca Alkitab. Bagaimana mungkin kita bisa memilih dengan benar kalau kita sendiri tidak mengetahui pilihan yang mana yang benar. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu. Imamat 20 ayat 1 dan 2 mencatat begini, Tuhan berfirman kepada Musa, engkau harus berkata kepada orang Israel. Setiap orang, baik dari antara orang Israel maupun dari antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok, pastilah ia dihukum mati, yakni rakyat negeri harus melontari dia dengan batu. Imamat 20 ini mencatat bahwa kalau ada orang Israel yang mempersembahkan anaknya kepada Dewa Molok, ini pengertiannya ini mempersembahkan sebagai korban bakaran Bapak Ibu. Tuhan mengatakan orang tersebut harus dihukum mati. Tetapi Bapak Ibu, 2 Raja-Raja 21 ayat 6 mencatat, disitu dikatakan bahkan ia, yaitu Raja Manasye, mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramal dan telaah dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Sebelumnya lagi Bapak Ibu, di 2 Raja-Raja 16 ayat 3 disebutkan, tetapi ia, ia ini Raja Ahas, hidup menurut kelakuan Raja-Raja Israel, bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api. Jadi ada 2 Raja bangsa Israel, yaitu Manasye dan Raja Ahas, yang mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran kepada Dewa Molok, Bapak Ibu. Saya lalu berpikir, mengapa ya, kedua Raja ini bisa melakukan hal yang begitu keji, mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran kepada Dewa Molok. Padahal, ayat firman Tuhan tadi, di imamat jelas mengatakan bahwa, hal ini adalah sesuatu kekejian di mata Tuhan, dan menimbulkan sakit hatinya. Saya lalu mencari, mencari di dalam Alkitab, apa sih yang menyebabkan kedua Raja ini, mempersembahkan anaknya. Nah, Bapak Ibu, alasannya ada di Dua Raja-Raja Pasal 22. Di Pasal 22 ini, di situ dikisahkan Raja Yosia mengumpulkan persembahan untuk memperbaiki baik suci. Ketika diperbaiki, imam besar di sana sedang merenovasi baik suci itu, apa yang terjadi Bapak Ibu? mereka menemukan kembali Taurat Tuhan. Telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Bapak Ibu, saya sampai membaca ulang ayat ini, apa enggak salah ya yang saya baca ini. Telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Kita juga bisa mengetahui reaksi Raja Yosia sewaktu mendengar Taurat itu dibacakan. Dua Raja-Raja 22 ayat 10-11 mengatakan gitu ya, sesudah Raja Yosia mendengar perkataan kitab Taurat itu dikroyakannya pakaiannya. Mengapa Raja Yosia bereaksi seperti itu? Saya lalu berpikir selama ini ngapain bangsa Israel waktu beribadah? Mereka mempersembahkan korban di baik suci gitu ya, mereka setia beribadah, Raja-Rajanya juga masih beribadah mempersembahkan korban di baik suci. Tapi ternyata Bapak Ibu, sudah lama sekali Taurat Tuhan itu tidak dibacakan di dalam rumah Tuhan. Bahkan tadi dikatakan Taurat Tuhan itu sempat hilang Bapak Ibu. Bayangkan mereka beribadah mereka beribadah tapi tidak membaca firman Tuhan. Saya lalu berpikir tidak heran Raja mereka mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran dan rakyatnya membiarkan saja. Mereka semua tidak bisa memilih melakukan hal yang diperintahkan Tuhan karena mereka tidak tahu firman Tuhan berkata demikian. Mereka tidak tahu karena mereka tidak membaca firman Tuhan. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Kita tidak akan bisa memilih melakukan apa yang benar yang Tuhan mau kita lakukan kalau kita tidak membaca Alkitab kita. Selanjutnya bagian kedua saya katakan bagian kedua ini sebagai pengendalian. Masmur 1 ayat 1 tadi diteruskan berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Saya katakan berbahagialah orang yang mengendalikan dirinya untuk tidak berdiri di jalan orang berdosa. Mengapa saya katakan demikian? Ketika kita diperhadapkan dengan sebuah masalah kita harus bisa mengendalikan diri untuk tidak ikut-ikutan jalan hidup orang berdosa. Orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Orang yang suka membaca Alkitab bisa dengan hati yang teguh mengendalikan dirinya untuk tidak ikut berbuat dosa. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan mau atau yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Kita tidak akan punya kekuatan untuk mengendalikan diri di tengah-tengah arus dunia yang berdosa ini kalau kita tidak membaca Alkitab. sebenarnya apa maksudnya Bapak Ibu? Saya punya contoh untuk hal ini ya Bapak Ibu. Saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat sebuah video. The gentleman in the elevator now is a candid star. These folks who are entering the man with the white shirt the lady with the trench coat and subsequently one other member of our staff will face the rear and you'll see how this man in the trench coat tries to maintain his individuality but little by little he looks at his watch but he's really making an excuse for turning just a little bit more to the wall. now we'll try it once again here's the candid subject here comes the candid camera staff three of them at least and this man has apparently been in groups before now here's a fella with his hat on in the elevator first he makes a full turn to the rear and Charlie closes the door a moment later we'll open the door everybody's changed positions now we'll see if we can use now we'll see if we can use group pressure for some good now in a moment on Charlie's signal everybody turns forward notice they take off the hats and now do you think we could reverse the procedure watch nah bapak ibu bisa lihat bukan sulit sulit sekali untuk kita tetap teguh tidak melakukan suatu hal ketika di saat yang sama semua orang lain lakukan bukan mengapa demikian itu karena kekuatan dari orang-orang sekitar kita itu akan menyeret kita melakukan hal yang sama sekali kita berdiri di jalan orang berdosa kita akan diseret oleh orang berdosa tersebut untuk melakukan hal yang sama butuh kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa tetap teguh tidak ikut-ikutan jalan hidup orang yang berdosa saya pernah mendengar kesaksian dari seorang direktur bank pemerintah yang mengatakan betapa sulitnya dia bersikap untuk tetap teguh gitu ya ketika semua rekan-rekan sekitarnya itu menerima suap dia berkata hanya kekuatan dari Tuhan yang didapatnya ketika membaca Alkitab yang membuat dia bisa tetap berdiri teguh Bapak Ibu dosa akan menjauhkan kita dari Alkitab tetapi sebaliknya Alkitab akan menjauhkan kita dari dosa orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan akan mempunyai kekuatan untuk mengendalikan diri di tengah arus dunia yang berdosa ini bagian ketiga Bapak Ibu berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemo nah bagian ini saya katakan sebagai perubahan Bapak Ibu mengapa saya katakan perubahan nah kalau Bapak Ibu perhatikan kita bisa melihat ada perubahan atau peningkatan dari orang yang sebelumnya hanya menuruti nasihat kemudian dia berdiri di jalan orang berdosa sekarang meningkat dia duduk bersama dalam kumpulan pencemo orang yang mendengar nasihat orang fasik akan berdiri bersama-sama dengan orang berdosa kemudian dia semakin lama semakin berubah menjadi orang menjadi sama dengan orang yang dengannya dia duduk orang yang kesukaannya adalah taurat Tuhan orang yang suka membaca Alkitab tidak akan berubah menjadi sama seperti orang yang berdosa tapi sebaliknya firman Tuhan katakan dia akan berubah menjadi serupa dengan Kristus yang adalah Tuhannya Bapak Ibu Saudara tentu tahu lukisan perjamuan malam terakhir ini bukan nah ada sebuah cerita legenda dibalik lukisan ini karena ini cerita legenda kita tidak bisa memastikan apakah benar seperti itu tapi kemungkinan besar memang ceritanya benar kenapa saya katakan demikian karena Leonardo Da Vinci yang melukis lukisan ini itu terkenal sebagai orang yang perfeksionis dia selalu hati-hati sekali waktu membuat karyanya dan dia memilih orang-orang yang tepat sebagai model Tuhan Yesus dan para muridnya dia memilih orang tersebut dengan hati-hati dan dia selalu memilih orang yang menurut dia cocok dengan karakter yang akan dia lukiskan nah konon suatu hari Leonardo Da Vinci itu mendapatkan seorang yang begitu lembut wajahnya dia tampan dan berwibawa dia lalu berpikir orang ini cocok sebagai model wajah Yesus kemudian Da Vinci melukis orang tersebut sebagai Tuhan Yesus lukisan ini kemudian membutuhkan waktu yang lama sekali untuk menyelesaikannya karena Leonardo Da Vinci itu seorang yang perfeksionis nah menurut cerita Da Vinci kesulitan untuk melukiskan atau untuk menemukan model wajah Judas Iscariot Bapak Ibu sewaktu orang yang memberi tugas Da Vinci untuk melukis lukisan ini bertanya Da Vinci berkata bahwa dia sudah mencari di jalan-jalan dan kedai minuman yang paling terkenal di kota itu untuk mencari wajah yang dalam tanda kutip dipenuhi kejahatan dan dohaka katanya seperti Judas tapi dia tidak menemukannya lalu kemudian singkat cerita Da Vinci dapat ide dia pergi ke sebuah penjara dia pergi ke penjara itu untuk mencari seorang penjahat yang kira-kira begitu jahatnya sehingga ia akan dihukum mati untuk menjadi model wajah Judas tersebut nah di penjara tersebut dia menemukan seorang pria yang telah melakukan banyak kejahatan yang kejam dan akan dieksekusi mati nah Da Vinci melihat wajah orang ini cocok untuk wajah Judas gitu ya nah menurut legenda orang tersebut jadi dilukis sebagai Judas gitu setelah selesai dilukis orang tersebut menghampiri Da Vinci dia menghampiri Da Vinci lalu bertanya dia bilang Pak Da Vinci apakah Bapak ingat saya lalu Da Vinci melihat wajah dia dia bilang saya gak ingat ya maaf saya pernah ketemu dengan kamu dimana ya gitu dia berkata Bapak pernah melukis saya juga loh Pak oh ya katanya saya gak ingat saya pernah melukis Bapak betapa kagetnya Da Vinci ketika pria tersebut mengakui bahwa sesungguhnya dia adalah orang yang sebelumnya Tuhan Yesus lukis sebagai Yesus dia lalu berteriak dan menangis Bapak Ibu betapa rendahnya aku telah jatuh kemarin aku adalah Yesus dan hari ini aku Judas pria tersebut mengaku bahwa dia sudah bergaul dengan orang yang salah dan mengakibatkan dirinya menjadi seperti itu Bapak Ibu bisa melihat walaupun cerita ini adalah sebuah legenda yang kita tidak bisa pastikan kebenarannya namun kita bisa melihat bagaimana seseorang itu bisa berubah ketika dia mendengarkan nasihat orang fasik berdiri di jalan orang berdosa akan tetapi Bapak Ibu orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan semakin hari dia berubah menjadi serupa dengan Kristus Bapak Ibu sebagai penutup kita semua tentu pernah mendengar kisah tentang pencobaan yang dialami Yesus di Padanggurun bukan ada sesuatu yang menarik dari kisah ini Bapak Ibu nah kita semua tahu tentang kehidupan doa Yesus gitu ya karena Injil keempat Injil mencatatnya keempat Injil mencatat bahwa pagi-pagi benar Tuhan Yesus pergi berdoa Yesus pergi seorang diri mengasingkan dirinya untuk berdoa yang menarik Bapak Ibu ternyata ada sisi lain dari kehidupan Yesus yang seringkali kita tidak perhatikan kita miss gitu ya nah kalau kita perhatikan jawaban yang diberikan oleh Yesus untuk tiga pencobaan yang diberikan Iblis tersebut diambil Yesus dari ulangan pasal 6 dan ulangan pasal 8 Bapak Ibu Bapak Ibu bisa lihat itu ulangan 6 ayat 13 ulangan 6 ayat 16 ulangan 8 ayat 3 gitu nah mengapa Tuhan Yesus mengambil dari ulangan 6 dan ulangan 8 Bapak Ibu Yesus bisa saja menjawab dari keluaran 20 keluaran 20 mencatat jangan ada padamu ala lain jangan sujud menyembah kepada ala lain sewaktu Iblis itu meminta Yesus menyembah dia dia bisa saja memakai keluaran 20 Bapak Ibu Yesus juga misalnya mengutip masmur ketika dia di atas kayu salib jadi Tuhan Yesus bisa pakai ayat mana saja untuk menjawabnya tapi mengapa Yesus menjawab Iblis dari ulangan pasal 6 dan 8 ini Bapak Ibu dan bukan dari ayat yang lain Bapak Ibu tahu sewaktu Tuhan memberikan pengertian yang baru ini saya terpesona sekali dengan kebenaran yang saya dapatkan ini Yesus mengutip bagian ini karena Yesus juga bersaat teduh Bapak Ibu Yesus juga membaca Taurat setiap hari dia mengutip bagian tersebut karena pada hari itu Yesus sedang membaca atau melafalkan ulang orang Yahudi punya tradisi recite melafalkan ulang ayat yang dihafalkan dan pada hari itu Yesus sedang membaca atau melafalkan bagian dari ulangan 6 dan 8 tersebut Yesus sedang membaca bagian tersebut dan ketika Iblis mencobainya Yesus langsung menggunakan ayat-ayat yang dia baca tersebut untuk melawan pencobaan dari Iblis Bapak Ibu kalau Yesus saja yang dalam natur manusianya memelihara relasinya dengan Bapak bersaat teduh berdoa membaca firman Tuhan dan menggunakan firman Tuhan itu untuk mengalahkan pencobaan dari Iblis bukankah kita yang adalah pengikutnya juga harusnya melakukan hal yang sama bukan siapa kita yang merasa diri kita tidak perlu lagi setiap hari membaca Alkitab ketika Yesus saja membaca Taurat Tuhan siapa kita yang merasa diri kita kuat untuk melawani pencobaan yang dari Iblis dan dari dunia ini sedangkan Yesus sendiri membaca Taurat Tuhan setiap hari untuk melawan pencobaan yang dari Iblis Bapak Ibu kita baru saja melewati momen tahun baru biasanya ketika tahun baru kita membuat resolusi membuat komitmen apa yang ingin kita lakukan apa yang ingin kita capai di tahun yang baru Bapak Ibu pakailah momen ini momen tahun ini untuk membuat komitmen membaca Alkitab komitmen untuk secara rutin membaca Alkitab komitmen untuk sungguh-sungguh belajar firman Tuhan dan menghidupinya tanggal 26 Desember kemarin sebagian dari kita ditegukan sebagai majelis dan pengurus saya jujur terharu dan terkesan sekali ketika dibacakan tekad atau janji bahwa majelis dan pengurus berjanji untuk membaca Alkitab bersa'atudu dan berdoa dengan rutin biarlah tekad itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan pertolongan Tuhan biarlah kita semua rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan seperti yang Masmur satu tadi katakan orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan bisa memilih dengan benar dia bisa memilih untuk hidup menurut nasihat firman Tuhan orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan bisa mengendalikan dirinya untuk tidak ikut jalan hidup orang berdosa orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan semakin hari berubah menjadi semakin serupa dengan Yesus Tuhan memberkati kita semua mari kita berdoa Bapak di surga firman Tuhan sudah selesai diberitakan Tuhan tolonglah kami berikan kerinduan dalam hati kami supaya kami juga rindu membaca firman Tuhan rindu bersaat teduh rindu bersekutu dengan engkau sebagai Bapak Tuhan tolonglah kami roh kudus gerakan hati kami motivasi diri kami berikan kami suatu ketetapan dalam hati untuk melakukan hal ini dan biarlah kami mengalami sendiri apa yang masmur tadi katakan orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan bisa memilih hidup benar orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan bisa mengendalikan dirinya orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan semakin hari semakin serupa dengan Yesus terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin saatnya kita memberikan persembahan bagi setiap kita yang akan memberikan persembahan bisa transfer ke nomor rekening gereja dan kalau belum sempat bisa juga mengumpulkannya untuk suatu saat bisa dibawa ke gereja mari kita akan pujikan lagu aku percaya kepadanya sebagai tekad komitmen kita bahwa di dalam menempuh tahun 2022 ini kita percaya hanya kepada dia ku percaya padanya tempuh hidupku ku percaya padanya dan memuji dia padanya atau cuan cagetan teranggap langkahku asal percaya Tuhan yang pasti tolong yanglah sobatku sobat yang setia ku bersandarnya sama namanya selalu ikutnya meskipun meskipun lebih dan lesu susah hatiku asal percaya Tuhan dia bersertaku dia pemanuhku teman yang setia dia di sisiku dia bersertaku meskipun 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 dan lesu susah hatiku asal percaya Tuhan yang bersertaku mari kita berdoa Tuhan bersyukur untuk setiap hal untuk setiap peristiwa yang boleh Tuhan izinkan terjadi di dalam setiap kehidupan anak-anakmu ya Tuhan yang pada saat ini bersatu hati menyerahkan dan menyerukan doa permohonan kami Tuhan kami tetap mendoakan untuk bangsa negara kami ya Tuhan di dalam kondisi yang begitu tidak mudah adanya varian Omikron yang mulai ada di tengah-tengah kami Tuhan beri belas kasihanmu ya Tuhan terutama untuk pemerintahan pusat dan maupun daerah boleh bersikap lebih tegas dan bijaksana untuk boleh melakukan apa tindakan apapun untuk bisa mengatasi varian ini sehingga tidak makin meluas dan menyebar terutama ya Tuhan kami menyerahkan untuk rakyat di negara ini mereka memiliki kesadaran untuk tetap melakukan protokol kesehatan Tuhan lindungi ya Tuhan bangsa negara kami dengan segala pergumulan yang ada termasuk pergumulan bencana-bencana yang ada yang kau izinkan terjadi Tuhan sendiri yang akan boleh memberikan pemulihan bagi setiap mereka di dalam kondisi mereka yang mungkin saat ini lagi tidak baik mereka mungkin dalam kondisi luka hati sedih karena harus kehilangan harta benda harus kehilangan orang-orang yang mereka kasihi Tuhan Tuhan kiranya boleh memberikan kekuatan dan penghiburan dan biarlah mau peristiwa ini mereka makin melihat siapa diri mereka dan siapa Tuhan pada saat ini ya Tuhan kami menyerah untuk gereja kami mengucap syukur Tuhan boleh tetap menyertai dan memelihara sampai saat ini kami menyerahkan untuk kehidupan anak-anakmu ya Tuhan di dalam kondisi perekonomian yang ada Tuhan sendiri yang akan boleh tetap mencukupkan setiap kami kami juga menyerahkan untuk setiap keluarga kami yang saat ini berada di kota Malang di luar kota atau mungkin di luar negeri kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan pembinaan kasih-Mu kami nindu ya Tuhan keluarga Bawi tetap memegang kepercayaan iman hanya kepada Engkau terutama untuk mereka yang belum percaya Tuhan beri belas kasihan-Mu sehingga melalui kami kami boleh menjadi saluran berkat boleh menjadi kesaksian yang indah bagi setiap mereka sehingga suatu saat mereka boleh mengenal Tuhan di dalam hidupnya pada saat ini ya Tuhan kami tetap menyerahkan pergumulan jemaat kami simpatisan yang mungkin dalam kondisi yang lemah tubuh kiranya Tuhan sendiri yang boleh memberikan pemulihan melalui setiap pengobatan yang dilakukan Tuhan boleh bekerja melalui semuanya itu sehingga itu boleh membawa pemulihan kesehatan buat anak-anak Mu ya Tuhan kami tetap menyerahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan untuk kami boleh Tuhan pakai menjadi lebih indah dan biarlah kami juga memiliki hati untuk semakin bertumbuh-bertumbuh di dalam iman kepercayaan kami sehingga kami boleh makin serupa seperti Engkau kami juga menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan kami rindu biarlah persembahan ini juga boleh mendatangkan berkat dan membawa kemuliaan bagi namamu berkatilah setiap orang yang mengelolanya terima kasih ya Tuhan kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tanganmu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur amin saya ajak setiap kita boleh bersama-sama berdiri kita akan mengakhiri ibadah kita kita memujikan doksologi puji Allah Bapak Putra puji Allah Rahat Kudus ketiganya yang esang pohon selamat sungguh berkai amin jemaat yang dikasih Tuhan sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan mari kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini dengan berkat Tuhan menyertai saudara-saudara kiranya kasih karunia damai sejahtera pimpinan dan tuntunan dari Allah Bapak Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara supaya hidupmu memuliakan Tuhan hidupmu menjadi berkat bagi sesamamu dan engkau menemukan sukacitamu di dalam mengikut dia dari sekarang ini sampai selama-lamanya amin 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 silakan duduk saat duduk kebaktian selesai Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati